Hai cirinya ini yang khas jadi makanya dia disebut pujangga penutup semua karyanya ronggo warsito pasti pakai Purwokanti Purwokanti itu rima bersaja terus yang kedua sandiasmo sandiasmo itu di hampir semua karyanya kalau orang jeli itu misalnya ada yang depannya di jejer itu bunyinya nanti ronggo warsito jadi sandi nama-nama terus yang ketiga Chondro Sengkolo kadang juga disebut Suryo Sengkolo Chondro Sengkolo itu isarat tahun jadi menyebut tahun itu enggak ditulis Yogyakarta 25 November 2015 tapi pakai Chondro Sengkolo ada rumusnya karena orang Jawa itu angka 0 sampai angka 9 itu simbolnya buahnya namanya dosonomo jadi dosonomo itu satu kata itu padanya bisa banyak luar biasa apalagi angka